Kita bikin jajanan tradisional lagi nih, wingko babat Wingko babatnya lembut, rasanya enak Cara membuatnya mudah sekali dengan bahan-bahan yang mudah didapat Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fudomigo Channel Oke, ini dia bahan-bahan untuk membuat wingko babatnya Yuk langsung saja kita olah yuk Sekarang kita masak santan dulu nih Santan 200 ml Kompor kita nyalakan, kemudian kita masukkan 1 lembar daun pandan Biar wingko babatnya wangi Santan kita masak supaya tidak mudah basi nih Memasak santan kita aduk-aduk terus Santan sudah matang mendidih, santan kita sisihkan dulu oke Dengan menggunakan wajan yang sama 200 gram gula pasir Air 100 ml untuk membantu melarutkan gulanya Gula pasir kita masak, tujuannya supaya gulanya ini meleleh teman-teman Begitu adonan nanti selesai kita bikin Tidak perlu lagi didiamkan, kita bisa langsung masak wingko babatnya Nah ini kelapa sudah kita masukkan 300 gram Kita gunakan kelapa yang sedang ya teman-teman Tidak tua juga tidak terlalu mudah 300 gram kelapa parutnya kita ambil dari 1 butir kelapa ukuran sedang Nah teman-teman, kelapa kadang tidak sama ya Ada yang dagingnya tebal, ada juga dagingnya agak tipis Daging kelapanya agak tebal berarti menghasilkan kelapa parut yang lebih banyak Nah semisal nanti teman-teman lebih dari 300 gram Sisanya teman-teman bisa bikin santannya oke Teman-teman, kelapanya kita masak juga Tujuannya supaya nanti wingko babatnya tidak cepat basi Nah ini kelapanya sudah kita masak loh Sudah meresap dan juga sudah benar-benar layu Kita tambahkan garam setengah sendok teh ke dalam santang Dan kita aduk-aduk hingga garamnya larut Garam yang kita tambahkan tujuannya menambahkan rasa gurih wingko babatnya Bahan berikutnya tepung ketan 250 gram Kita masukkan santannya Santannya kita masukkan secara bertahap Teman-teman, santannya ini boleh menggunakan santan kara 1 bungkus yang isi 65 ml Kemudian tambahkan airnya 50 ml atau 1.4 gelas belimbing Kemudian diaduk-aduk dan dimasak hingga mendidih Jika teman-teman memiliki kelapa parutnya 1 butir Lebih dari 300 gram maksudnya Nah sisanya itu teman-teman bisa bikin saja Jadi santan 100 ml Santan sudah kita tuang semua nih teman-teman Sekarang kita masukkan juga kelapa parut yang sudah kita masak dengan gula pasir tadi Dan kita campur saja sampai benar-benar rata Di sini mencampurnya lebih enak menggunakan tangan loh Lebih cepat Lebih gampang juga Teman-teman, untuk membuat wingko babatnya Kita gunakan kelapa parut yang banyak Ya rasanya lebih enak Untuk kelapa parutnya Tadi kita masak di wajan saja Bersama dengan gula pasirnya Ada juga loh wingko babat itu Dimana kelapa parutnya dikukus dulu Nah kalau ingin dikukus Boleh dikukus Mengukusnya lebih lama Biar lebih awet Boleh mengukusnya kira-kira 10 hingga 15 menit Jadi ini teman-teman Wingko babat yang kita bikin ini Yang simple saja Cukup kita masak di wajan kelapanya Bersama dengan gula pasirnya Karena nanti wingko babat yang kita bikin ini Bukan untuk berhari-hari nih teman-teman Paling juga 2 hari sudah habis Wingko babatnya Nah ini semuanya sudah tercampur rata loh teman-teman Dan tampilannya seperti ini Teksturnya lebih lembut Karena sudah rata tercampur dengan kelapa parutnya Oke teman-teman Masakan ku enak Adonan wingko babatnya sudah jadi Langsung saja kita masak yuk Setelah kompor sudah kita nyalakan Dan cetakan sudah agak panas Kita ulesi dengan mergering Supaya tidak lengket Cetakan yang saya gunakan disini Cetakan martabak mini Atau teman-teman juga boleh menggunakan Wajan teplonnya Teman-teman kita tuang saja Adonan ke dalam cetakan Kira-kira 1 sendok makan Sambil kita rapikan ya teman-teman Biar dia membentuk sesuai dengan Bentuk cetakannya Nah jika teman-teman menggunakan teplon Nah teman-teman Terlebih dahulu membentuk bentuk adonan Hingga bentuk bulat pipih ya Baru kemudian Dipanggang di atas wajannya Karena ini saya gunakan cetakan Jadi langsung saya Masukkan ke dalam cetakannya Tanpa dibentuk dahulu Kemudian kita tutup Supaya matangnya lebih cepat Kita masak dengan menggunakan Api yang paling kecil Supaya benar-benar matang Dan tidak gosong Setelah beberapa saat kita masak Kita balikan Jika bagian bawah Wingko babatnya sudah kuning keemasan Sudah bisa kita balikan semuanya Wingko babat kita balikan seperti ini Supaya matangnya merata loh Kita tutup kembali Lanjut masak Tetap menggunakan api yang paling kecil Oke setelah beberapa saat kita masak Yuk kita cek dulu nih Sudah matang atau belum Nah ini masih belum Jika masih belum Lanjut lagi kita masak ya teman-teman Nah kalau yang ini sudah cukup Teman-teman Jika bagian bawah Wingko babatnya sudah kekuningan Sudah bisa kita angkat loh Karena wingko babatnya sudah matang Ini dia wingko babatnya Sekarang yuk kita lihat ya Gimana Wingko babatnya Lembutnya seperti apa sih Lembut banget nih teman-teman Terlihat ya potongan-potongan kelapanya Terlihat dengan jelas Karena tadi kita gunakan kelapa yang banyak Rasanya enak banget Makan lagi ah Dari bahan yang kita gunakan tadi Kita dapat wingko babatnya sebanyak 21 potong Dan banyaknya wingko babat Dengan resep yang kita gunakan ini Tergantung ketebalan wingko babat Yang kita bikin